ini kayaknya bukan gue deh gitu walaunya tuh cuma fokusnya ke apps doang kayak ke ngilangin mami poch sebenernya gym ini selain dampaknya ke diri sendiri ya ke anak gimana dia bahkan kalo misalnya di sekolahnya tuh ada kelas gym abis itu dia mau makan apa dada ayam halo resmen ya balik lagi di program Reps Talk nah kali ini Reps ID berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng ibu-ibu cantiknya satu ini guys siapa ibu? nama ibu? ya karena Brenda biasa dipanggil Yocan Yocan kenapa dipanggil Yocan enjir kira karena lu suka nonton Jepang gitu kan itu singkatan ah gue tau lagi gue tau maksudnya mau main karet kan itu Yosan kan kita gak beda jauh enggak lah jauh lah eh dih tiga tahun ya enggak lah enam tahun gue baru dua puluh apa sih ya enggak lah lu lu kemarin ini karena di on-camp ya kayak saya jadi dia soal-soal dua puluh gitu loh oke Yohana kenapa hari ini lu ada disini ya kan hari ini ada disini spesial untuk babang abul waduh dan tim betul betul jadi sebenernya gue tuh tertarik wawancara lu bukan wawancara sih pengen ngobrol aja ngobrol aja biar deket biar deket biar makin kenal bener banget jadi buat yang belum tau mungkin kalau orang-orang pertama kali ngeliat Yohana nih kayaknya Yohana nih belum jadi ibu-ibu sebenernya dari segi kalau nggak mau anak belum dong hahaha tapi kan walaupun nggak mau anak tetep adi ibu-ibu dong iya betul gimana sih betul-betul sebenernya kalau Yohana sendiri sebelum kenal fitness ya itu ngapain olahraganya nggak pernah jujur masa sih iya dari dulu nggak pernah olahraga ya olahraganya cuma kayak di rumah aja sih paling sebelum kenal gym tuh kardio-kardio doang ah kardio malam iya apa namanya bau tangkis iya bau tangkis malam-malam biasa badminton badminton jogging atau memang treadmill aja gitu terus kenapa akhirnya bisa kenal fitness tuh gimana sih sebenernya nggak ada yang gimana-gimana sih karena kan abis lahiran nih waktu itu berapa bulan ya kalau nggak salah pas anak gue tuh umur 8 bulan kayak 8 bulan udah di luar nih udah udah di luar 8 bulan terus baru kayak kepikiran kayaknya badan gue tuh bukan gue gitu oke paham nggak sih karena nggak sih lu ngerasa lu ada di gua nggak bilang ngerasa soalnya lu belum ngamil maksudnya lu ngerasain ini kayaknya bukan gue deh gitu jadi kayak kebetulan waktu itu gue tinggal di apartmen nah di apartmen gue tuh ada tempat gym maksudnya tempat gym yang berbayar ya karena waktu itu kondisinya masih covid jadi yaudah gue daftar aja gitu nah awalnya tuh cuma fokusnya ke apps doang karena pengen bercananya ngilangin iya lebih kayak ke ngilangin mami poch oh mami poch istilahnya iya mami poch itu buat orang atau perempuan ibu-ibu yang udah perlahiran nah ada gelambir-gelambirnya nih gitu kan nah itu awalnya iya itu doang itu akhirnya kan kalo misalkan lu udah pertama kali nge gym kan pasti sakit-sakit tuh lu ngerasain itu nggak sih kayak doms gitu pasti pasti sampe sekarang juga masih ngerasain sih tapi perut doang doms waktu itu enggak lah gue kan pake PT kan oh oke oh gym tuh pake PT jadi eh ya sebelum gym tuh kan pasti di apa namanya ditimbang lah terus ya di dijelasin lah detailnya apa-apa yang kurang tapi memang tujuan awalnya tuh buat goals gue sendiri cuma di apps cuma kok kayak progressnya lumayan signifikan nih walaupun nggak yang kayak sekarang ini ya ya udah jadi kayak konsisten aja karena bayarnya kan meho nah akhirnya ternyata si gym ini ngubah fisik lu tuh jauh banget kalo gue ngeliatin dari feed instagram lu kan iya betul itu lu seberapa rajin sih ke gym jadi awalnya itu karena gue masih kerja kantoran itu tuh kayak cuma sedapetnya aja gitu dua atau tiga kali maksimal tuh udah tiga kali gitu kan karena kan kita gym sama PT tuh kadang suka susah ya ngatur jatuhnya dia juga banyak kliennya gue juga sibuk sendiri ya kadang dua kadang tiga gitu cuma memang di awal tuh fokusnya tuh defisit kalori oke makanya bisa jadi apps padahal lu nggak gendut karena gue abis lahiran waktu itu gemuk sempet stuck tuh bebe di 57 57 beban awalnya eh beban awalnya berat badan awalnya di 40an iya 40an wih banyak juga oke awalnya tuh di 63 terus turun sampe 57 stuck terus baru deh ngegym defkal defkal sampe kurus sampe kurus tapi belum berbentuk iya tepos gue alumni tepos ada ya alumni tepos ya anjir nah akhirnya butuh berapa tahun bisa sampe akhirnya punya body goals kayak gini kalo untuk butuh berapa tahun sih masing-masing orang pasti beda ya iya iya kan kalo gue sampe sekarang ngegym itu kurang lebih dua tahun dua tahun dua tahun iya hmm terus awal-awalnya juga nggak yang sefokus sekarang kalo sekarang kan makannya tuh bener-bener di jaga sih nggak ya biasa aja cuma ya kita bisa ngitung lah hmm kalo hari-hariannya oke apa aja yang kita consume perhari gitu kan kalo dulu nggak ngasal aja oke jadi ya paling jadi sih jadi ibadah lean tapi ya lebih ke situ karena nggak fokus di nutrisi oke oke tapi kalo sampe sekarang udah dua tahun nah lu ngejaga pola makannya gimana lu setelah hari-hari makannya apa sih gue kalo sarapan itu gue sarapannya telur telur doang iya sama nasi sebakul nggak anjir nggak telur doang telur ya kadang smoothies smoothies jadi telur sama smoothies gitu atau nggak telur sama kacang hijau hmm ini yang rutin ya iya 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 entah itu telurnya direbus atau didadar lebih sering sih direbus kayak misalnya dua hmm telur putih satu telur kuning gitu dua telur putih oke putih telur iya tambahin yang kuningnya jadi tiga putel satu kuning iya bener tiga putel satu kuning betul terus yaudah kalo siang makan biasa aja nggak lapar bro nggak lapar ya kan itu pagi bro hah lapar bro sampe siang kan sama smoothies sama smoothies smoothiesnya itu kan kenyang sih kalo gue ya kalo smoothiesnya tuh biasanya gue bikin pakai whey pastinya oke terus pakai pisang ada beris ya biasanya apa beris kalau nggak apa peanut butter gitu-gitu aja yaudah itu lumayan lah ngenyangin sampe siang siang iya siang jam jam makan siang itu ya biasa nasi tapi lu nggak hitung ya kayak berapa gramnya nggak sih belum yang se-expert itu sih kayak gue ngira-ngira aja oke oke berapa satu sendok dua sendok iya sekitar segitulah oke kalo misalnya gue pengen leg day nih biasanya kan gue ngincim tuh antara pagi atau siang pagi atau siang iya pagi atau siang terus kalo gue mau leg day baru gue makan nasinya agak banyak ah maksens kalo itu betul karena kita butuh energi lebih kan yes bener ya lauknya biasa aja entah itu dadah ayam tapi masih ada rasanya semua kan masih 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 enak gue kan pinter masak tapi kok bisa gitu ya kemarin rasa bagus loh entah itu dadah ayam ikan gitu oh itu semuanya lu masak sendiri nggak yang lu makan di luar gitu nggak ya nggak masak gue nggak terlalu suka makan di luar sih oke next dinner dinner kurang lebih hampir sama sih kayak nggak sama ya kayak makan siang tinggal diganti-ganti aja menunya jadi gue tuh orangnya lebih ke meal preparation sih jadi di kulkas gue tuh biasanya ada ikan entah itu ikan tenggiri atau ikan salmon gitu-gitu yang memang gampang-gampang aja lah terus ada paha fillet ada fillet gitu kan jadi ya udah tinggal apa aja yang gue suka gue masak gitu oke 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 itu aja sih yang terlalu ribet sebenarnya iya bener paling ya sore itu ada snack lah entah itu entah itu kacang iju atau kolagen atau apapun itu gitu ya sekali-sekali makan yang manis-manis juga oke aman aja tapi emang lu genetiknya kurus ya iya jadi kalau lu gak makan aja badan lu bakal sering gitu maksudnya bakal nyusut lu gitu gak sih? iya juga sih gue tuh sebenernya gampang gemuk-gampang kurus sama nyamak punya kayak gitu oke kalau gue susah kurus gampang kurus ya itu dia itu kayak tapi gue liat dulu badan lu gak kayak gini ya kapan? maksudnya di IG di IG iya 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 masih imut-imut gitu kan lucu sekarang udah cabih-cabih sekarang gini dikedi banget badan gue kayaknya emang gue 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 kalau makan apsu banget sih oh iya lu makan apa biasanya? gak ada sekilo sehari enggak maksudnya nasinya banyak gitu jadi susah akhirnya makan diigit langsung ngembang gak apa-apa loh si bengk makan nasi banyak iya makanya iya makanya gue sedang ngejim kan kan disini kan nah selain badan tadi kan selain badannya berubah nih di fitness kan faktor lain apa yang lu rasain kayaknya karena kita sih gue jadinya berubah juga nih gitu eh disiplin disiplin iya lebih ke ya lo udah tahu jadwal-jadwal lo mau ngapain aja gitu kayak pola makan pola tidur itu kan udah pasti harus ngikut juga kan terus lebih ke ini manfaat yang gue rasakan ya lebih ke situ pikiran juga jadi lebih lebih sabar sih kayak lebih apa ya gimana ya bahasa ya bukan ya itu juga termasuk cuma kayak lebih kita bisa ngehandle emosi ya lebih kayak gitu lebih kayak gitu sih udah gila kali ya bisa ya bisa jadi salah satu pelampiasan lu juga ya betul pelampiasan emosi berarti ini jatuhnya coping mechanism lu ngegym iya betul iya nah airnya sekarang lu sampai bisa jadi gue nabasador nih di salah satu gym iya itu karena apa waktu itu mereka karena gue tuh sebenernya ngegym hobi aja sih lebih kayak ke cari ketenangan peacefulness gitu kan nggak yoga aja lu beda ya gue suka weightlifting ya kan karena udah tahu hasilnya gitu kan terus nah gue tuh orangnya suka ngepost di Instagram ya kan kayak lebih ke awalnya tuh cuma kayak benerin form aja ya oke tujuan awalnya itu ya ngeliat form kita sendiri jadi kalau misalnya gue tuh ngeliat flashback ke belakang itu beneran kayak ih kok gue kayak gini ya ketawa sendiri ya bener-bener kayak ternyata gue pernah jadi pemula juga walaupun sekarang juga nggak explain banget cuma kayak awalnya tuh gara-gara itu sampai akhirnya di tempat gym yang memang dari awal ini sampai sekarang ya di situ aja ngegymnya jadi emang suatu kebetulan diminta buat jadi modelnya ya ya udah ambil aja ya bener sikat aja opportunity ya ya betul nah tapi gue bingung nih kenapa lu selalu ngabelnya anglenya selalu ngebelakangin kamera oh iya iya kalau lu mau show off glutes lu ya iya iya karena nggak semua orang bisa bikin itu sih oke oke ya kan maksudnya banyak-banyak yang bisa ya cewek yang beneran konsisten gitu cuma kan ya gue juga mau kalau dari depan kayaknya buat nge-shoot gitu lu kayak lu pernah ga sih lu lagi ngegym terus lu liat muka lu kayak gimana hah iya sih iya kan kurang kan iya kan ya udah jadi kayak kayak bagusnya dari belakang gitu oh oke oke dan kebetulan memang goalsnya gue itu dari awalnya cuma apps doang sekarang jadi booty builder gitu oh jadi sekarang jatohnya ke booty builder iya pengennya gak gue pikir kan followers kan juga pengen liat muka lu gitu iya tapi kan ada juga iya story-story iya iya di feed juga ada sih di feed ada beberapa lah di konser doang itu salah kalau gue tunjukin semua nanti oh iya iya itu subscription aja guys oke nah sebenarnya Jim ini selain dampaknya ke diri sendiri ya ke anak gimana ke anak ya jadi anak gue dari dia sampai maksudnya dari usia dia kecil ini jadi dia lebih tahu gitu nge-gym itu apa sih ngapain sih nih mamahnya setiap hari gitu jadi dia ngikutin dia bahkan kalau misalnya di sekolahnya ada kelas gym abis itu dia mau makan apa dada ayam oh iya sumpah lucu banget kan kayaknya gue dulu seumuran itu enggak ngerti apa-apa deh bener jadi ya udah lebih ke ngikut sih ya kan ya biar dia tahu lah apa daily rutin emaknya tuh emaknya betawibet gue daily rutin mamanya itu dampaknya bisa bagus buat apa investasi masa tua gitu kalau gue sendiri ya gue kan gue nge-gym juga ya gue lebih karena karena nge-gym akhirnya gue bisa ngasih nutrisi at least yang lebih baik ke anak gue nah betul kalau lu gitu juga ya gitu ya dari sebenarnya dari sebelum nge-gym dari awal gue jadi mama itu gue udah paham sih hal-hal seperti itu ya karena kan kita naturalnya namanya seorang ibu ya pasti pengen kasih yang terbaik buat anaknya karena ditambah lagi gue juga masuk ke dunia gym yang memang healthy lifestyle gitu kan ya sampai sekarang kebawah jadi gue bener-bener kalau dibilang strict parents buat nutrisi anak ya iya jadi ya kenapa enggak gitu kalau misalnya memang bagus buat kedepannya oke gue penasaran juga nih lo sebagai seorang blazer ya bukan deh sebagai seorang host gue penasaran juga nih lo bisa nggak sih ngasih tips nih buat mama yang mungkin baru aja lahiran atau baru melahirkan terus pengen punya body goals kayak lo lo ada tips-tips nggak sih tipsnya sebenarnya bukan tips ya cuma kayak lebih ya lebih aware aja sih bukan buat ibu-ibu doang tapi kayak buat semuanya sih ya kalau misalnya gue bisa kenapa lo nggak gitu kayak lo kan punya anak ya apalagi ini khususnya ibu-ibu ya iya iya lo kan punya anak ya lo pengen lah liat anak lo sampai gede sampai dewasa menurut gue gym tuh ya buat investasi masa depan kita kalau misalnya lo aja males-malesan ngurus diri lo sendiri gitu nggak sayang sama tubuh lo sendiri kan dampaknya ya apakah lo bisa nemenin anak lo kalau sampai tua nanti gitu kan ya walaupun kita namanya umur nggak ada yang tahu ya cuman kan kita kalau bahasa islamiannya ikhtiar ya ikhtiar bener-bener jadi kayak ayo jangan mau kelihatan kayak ibu sama anak kita harus gaul sama anak kita nanti gitu kan jadi kalau misalnya anak lo udah gede gitu kan terus pengen ngasih main party oke ya ini lah bisa kayak kembar sama anak kalo gue sih lebih suka kayak gitu ya jadi kayak lebih jadi bestii ya nah biasanya kan pasca melahirkan tuh pasti ada stress mark stress mark di perut ya nah kalo di gym pas lu nge gym itu itu setemangnya hilang atau 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 tersamarkan enggak sih gue nggak tahu deh gimana bisa hilang atau bisa mau tahu sesuatu apa tuh gue ngapain stretch mark oh iya iya lu pakai apa minyak lapa pas lagi lahiran enggak jadi sebelum emak tuh pakai minyak lapa jadi kalau itu kan termasuk gen ya iya jadi itu termasuk gen nah beruntungnya gue nggak punya stretch mark walaupun gue naik banyak perut gue gede gitu kan waktu hamil tapi gue nggak punya karena memang dari awal itu gue kalau untuk body care itu lumayan concern gitu loh jadi pas hamil tuh bahkan buat perut aja skincare routine gue ada tujuh step tapi memang hasilnya ya gitu jadi ya udah apa bio oil ya bio oil hair rinse waktu itu terus apalagi aduh gue lupa minyak lapa body shop body butternya body shop terus ya minyak zaitun itu gue kalau tiap malam udah kayak mandi lu olesin gitu tapi memang ya itu works di gue sih enggak kelihatannya emang enggak ada ya emang ada ya mau lihat ntar aja pas off camera oke yoh next lu mau ngapain lagi yor kedepannya nih di 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 hidup lu di hidup gue di fitness deh kalau di hidup gue panjang banget ya panjang panjang gue bisa kasih kelas motivasi di sini bener di fitness ya enggak sih sebenarnya kalau kalau target gue gym itu enggak ada yang goals khusus atau gimana goals pasti ada cuman yang kayak target khusus atau gimana enggak karena gue nge gym itu buat mental dan health health ya mental health dan fisik gue sendiri gitu kan lebih kayak ke enjoy aja sih oke oke jadi ya se as on as possible lu wajib gitu kejar goals lo cuma yang enggak yang terlalu di force atau gimana gitu jadi kayak lebih ke lifestyle have fun aja ngejalanin setiap hari kan ada goals nya tuh kayak pastikan semakin lu dalam dalam nyelemnya semakin lu tahu juga ternyata ada kompetisi di sini warmness bikini gitu gitu lu tertarik apa ikut gitu jujur enggak untuk saat ini enggak ya enggak ada sih karena kalau itu kayak harus gimana ya terlalu vulgar gitu oke oke enggak belum sampai ke yes yes jadi goalsnya lebih ke wellness aja ya terus tetep tetep jaga badan ya kalau mau bikinnya di pantai aja ya buat ditunjukin ke orang-orang hahaha betul banget Oke itu dia harus mania ngobrol bareng kita sama Yohana semoga itu motivasi guys mama di sana ya betul jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Yohana dimana at Yohana Brenda Yohana Brenda sampai jumpa di program restalk berikutnya Inilah Semuanya Inilah